Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak ibu hari ini kita ketemu lagi ya di tim di pertemuan kedua secara live dan pembelajaran ketiga jadi hari ini materinya kita itu masih sama masih sama seperti sebelumnya mengenai kerajinan dari bahan keras oke sebelum kita masuk ke materi lanjutan disini ibu ingin menjelaskan sedikit atau membahas sedikit mengenai tugas yang ibu berikan minggu lalu dan karena yang kemarin itu masih ada yang salah ya dalam menjawabnya jadi hari ini kita bahas dulu sebentar sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya oke jadi pada soal soal sebelumnya disitu ibu memberikan gambaran ya seperti ini ibu memberikan gambar ada 4 gambar dimana masing-masing gambar itu semuanya adalah hasil produk dari kerajinan bahan imba keras atau dari bahan keras yang pertama itu adalah topeng disana ibu mintanya adalah fungsi kemudian apa saja bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut kemudian tujuannya apa oke jadi kita bahas yang pertama disini adalah fungsi dari produk kerajinan yang pertama atau yang kita lihat pada gambar itu adalah topeng jadi disini ada topeng dari kayu jati disitu iya fungsinya adalah kerajinan yang diciptakan untuk menghasilkan sesuatu yang menarik atau unik jadi dia disini digunakan sebagai fungsi hias jadi disini digunakan sebagai fungsi hias ya kemudian untuk yang kedua disini ada miniatur perahu disini sama dia digunakan sebagai fungsi hias yang biasanya digunakan untuk cindramata oke ulang jadi untuk yang kapal ini miniatur perahu ini dia digunakan sebagai fungsi hias dan biasanya digunakan untuk cindramata kemudian next yang ketiga yang ketiga disini ada kerajinan bahan keras dari batok kelapa ya jadi kalau misalkan tidak mengetahui batok kelapa itu apa yaitu tempurung kelapa nah itu dia diolah semenarik mungkin atau sebagus mungkin seperti yang ada pada gambar jadi diolah menjadi teko, kemudian asbak, gelas, dan kira-kira seperti itu nah disini fungsinya itu biasanya dia digunakan selain fungsi hias dia juga digunakan sebagai fungsional kenapa? karena dia bukan hanya menampilkan keindahan saja tapi dia bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalnya pada saat kita minum teh nah itu bisa menggunakan teko dari batok kelapa tersebut kemudian yang berikutnya yang berikutnya adalah tas tas disini dia terbuat dari anyaman rotan nah disini sama, dia memiliki dua fungsi ada yang hias dan fungsional kenapa? sebagai hias disini dia memberikan keindahan keindahan bagi si pemakainya kemudian untuk fungsionalnya pun dia bisa dipakai untuk berbelanja untuk kita jalan, kira-kira seperti itu ya jadi ini kesimpulan dari tugas yang ibu berikan minggu lalu sekarang kita masuk ke materi selanjutnya atau materi lanjutan dari yang minggu lalu yaitu pembuatan produk kerajinan di wilayah tertentu oke, pembuatan kerajinan produk kerajinan dari wilayah-wilayah itu dia berbeda jadi semuanya itu berbeda ya dari satu wilayah yang satu dengan yang lain itu berbeda karena APRA, karena masing-masing daerah itu memiliki jenis kerajinan lokal yang menjadi keunggulan jadi masing-masing daerah itu juga memiliki keunggulan sendiri misalnya nih, contohnya nih ya misalnya adalah di Palu atau di Sulawesi Tengah itu dikenal sebagai penghasil kayu hitam oke, sekarang kita masuk kepada prinsip kerajinan bahan keras alam yang pertama adalah kerajinan kayu oke, seperti yang kita ketahui di Indonesia itu kan memiliki hutan tropis nih yang banyak sekali menyimpan kekayaan alam apalagi kayu jadi yang kekayaan alam kayu terbesar di dunia itu ada di Indonesia diantaranya apa saja? ada kayu jati kemudian ada mahoni kemudian pinus, sawo, hitam, dan kayu nangka dan kayu lainnya ya jadi itu yang banyak terdapat di Indonesia kemudian daerah ada pun daerah yang dikenal dengan ukiran atau pahatan contohnya apa saja yaitu dari daerah Jepara kemudian Yogyakarta Cirebon, Bali Toraja, Palembang, dan Kalimantan nah jadi ini adalah daerah yang dikenal sekali dengan ukiran atau pahatannya yang berikutnya jadi untuk mengolah kayu biasanya itu kan kayu itu diolah menjadi suatu produk kerajinan nah tekniknya itu seperti apa? nah teknik yang digunakan itu adalah teknik memahat atau karpin yaitu teknik dengan pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat jadi kita memahat bagian yang memang tidak kita gunakan jadi seperti itu kemudian nah ini dia contohnya beberapa kayu yang sudah dibelak untuk industri mebel ini ya kemudian ini pengrajinnya nah disini perajin yang memanfaatkan kayu limbah mebel untuk dijadikan kerajinan hiasan ukiran jadi limbah-limbah kayu ini tidak bertahannya dibuang ya jadi misalkan kita tidak memakainya itu langsung dibuang enggak jadi dari pengrajin biasanya dia diolah kembali untuk menghasilkan suatu karya kerajinan contohnya seperti ini nih dipahat kembali ya sehingga dia memiliki nilai seni dan nilai jual tersendiri nah kemudian ini limbah kayu yang diolah menjadi miniatur kereta api nah ini dari potongan kayu sedangkan yang limbah kayu ini dia miniatur ini dapat diolah dari limbah-limbah kayu hasil potongan-potongan tadi kemudian yang berikutnya adalah kayu sisa limbah yang diproduksi menjadi tempat telefon genggam nah ini bentuknya seperti biola ya nah disini kan dia memiliki fungsi hias dan fungional dimana dia bisa menjadi daya tarik tersendiri pada saat orang melihatnya kemudian dia bisa dipungsikan sebagai tempat untuk menempatkan telefon genggam kira-kira seperti itu yang kedua yang kedua itu adalah bambu nah disini bambu itu kan dikenal sejak zaman dahulu nih dia digudidayakan di Indonesia itu sejak zaman dahulu nah jadi di India dan di Bangladesh ada lagi istilah untuk bambu itu dikatakan sebagai buluh atau aur atau eru jadi istilah lain dari kata bambu itu adalah buluh aur atau eru yang biasanya dikenal masyarakat kita itu adalah buluh nah jadi kalau ada orang tuanya yang bilang buluh anak-anaknya tidak mengerti dengan pelajaran ini semoga bisa paham ya jadi apa sih itu buluh buluh itu adalah nama atau istilah lain dari kata-kata bambu nah kemudian dalam bahasa makasar bambu itu juga memiliki nama lain yaitu buluh jadi kalau di makasar bambu itu disebut dengan nama buluh oke prinsip suku makasar dari kata bambu itu disebut abilosi batang artinya apa berbatang bambu maknanya adalah persatuan oke jadi ibu ulang ya dalam prinsip suku makasar yang memang sudah diakui yaitu ada kata bambu disebut abilosi batang artinya yaitu berbatang bambu maknanya adalah persatuan jadi kalau ditanya artinya apa sudah tahu ya berbatang bambu kemudian maknanya adalah persatuan oke jenis bambu yang digunakan sebagai kerajinan ada bambu andong kemudian bambu ater tali talang tutul cendani dan cengkore itu tadi masa jenis-jenis bambu ya yang biasanya digunakan sebagai produk kerajinan kemudian kota penghasil bambu terbesar di Jawa Barat itu yang menjadi sentra perajin bambu adalah tasik malaya jadi di Jawa Barat itu khususnya tasik malaya itu dia dikenal sebagai penghasil bambu terbesar misalnya di Indonesia ya jadi daerahnya kalau ditanya nanti penghasil bambu terbesar di Jawa Barat itu termasuk di kota mana nah nanti bisa jawab ya jadi adanya di tasik malaya next yang berikutnya masih bambu disini kerajinan anyangan bambu itu biasanya banyak sekali digunakan untuk membuat yang namanya tikar atau karpet pernah lihat ya karpet yang dibuat atau yang bahan bambu utamanya itu adalah bambu nah kemudian ada lagi diolah menjadi dinding rumah tradisional dan produk kerajinannya ini biasanya itu dia diolah dengan peralatan yang masih sederhana jadi tidak tidak perlu menggunakan peralatan yang yang mesin atau yang sejenisnya ya jadi kita bisa menggunakan alat-alat yang sederhana saja contohnya seperti apa gergaji kemudian catut yang bersunggunda kemudian bambu-bambu yang dipilih itu bambu yang seperti apa jadi bambu yang dipilih itu adalah bambu yang sudah benar-benar matang dan dia memiliki ruas yang panjang jadi itu memudahkan kita pada saat kita menganyam anyaman dari bambu tersebut nah ini dia contohnya ini adalah contoh perajin yang sedang membelah bambu menjadi bilahan yang lebih kecil dan dihaluskan nah disini ada cara tersendiri ya pada saat mereka membuat bilahan-bilahan bambu tersebut pastinya dia menggunakan pisau yang relatif lebih tajam untuk menghasilkan serutan-serutan yang lebih halus ya kemudian nanti juga bisa diamplas agar dia teksturnya nanti jauh lebih halus kemudian yang berikutnya ini adalah perajin wanita yang sedang menganyang kerajinan berbahan dasar bambu nah ini biasanya diolah macam-macam ya ada yang diolah tikar kemudian ada yang diolah menjadi tanakan nasi itu macam-macam sekali hasil perajinan dari bambu tersebut ada pula yang diolah menjadi lampion lampion bambu itu ada juga oke jadi rotan itu dalam bahasa inggrisnya disebut dengan nama rata yaitu apa merupakan tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di hutan tropis nah jadi rotan ini merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di daerah hutan tropis gitu ya jadi Indonesia itu dia merupakan penghasil rotan terbesar di dunia kenapa? karena hampir 30% rotan mentah itu dihasilkan oleh Indonesia jadi kira-kira seperti itu oke bagian rotan itu jika dibelah dia akan menghasilkan tali-tali rotan yang tipis yang biasanya itu disebut dengan fitrit atau petri nah jadi ada bagian-bagian dari rotan itu yang disebut dengan fitrit atau petri kemudian dari daerah penghasil rotan itu terbesar di Indonesia adalah pulau Sulawesi kemudian ada di Kalimantan namun dia juga tumbuh namun dia juga tumbuh subur di hutan Sumatera dan Jawa jadi itu ya jadi rotan mentah itu terbesar berada di Indonesia khususnya di pulau Sulawesi dan Kalimantan dan dia juga tumbuh di hutan Sumatera dan di Jawa oke tahapan pengolahan rotan itu dimulai dengan cara penggorengan kemudian penggosokan atau pencucian kemudian pengeringan dan pengupasan atau pemolesan pengutihan pengasapan pelurusan atau pembekokan dan pengawetan biasanya dalam membuat suatu struktur kerajinan rotan teknik yang dilakukan itu adalah melengkungkan rotan dengan bantuan panas jadi pada saat rotan itu kalian panaskan itu akan memudahkan kalian pada saat kalian membentuk atau membuat lengkungan kira-kira seperti itu ya jadi caranya bagaimana sih agar si rotan si rotan tadi bisa dengan mudah kita bentuk nah itu dengan cara bantuan panas jadi dipanaskan dulu nah berikut adalah rotan yang sudah diolah ini adalah contoh rotan yang sudah diolah ya kemudian dia siap untuk digunakan menjadi bahan baku sebagai sebuah kerajinan nah proses penganyamannya itu juga disini dia diolah menjadi untuk produk kursi jadi dia membuat produk kursi dari anyaman rotan yang keempat adalah tempurung kelapa atau yang kita kenal dengan batok kelapa nah kalau batok kelapa disini pengolahan kerajinannya itu dimulai dengan buah kelapa yang terlebih dahulu itu kita kupas nah kemudian dipisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya ada pun tekniknya dilakukan dengan cara manual yaitu menggunakan parang bagaimana sih cara penghalusannya penghalusannya kalian bisa menggunakan yang namanya amplas atau digosok digosok langsung dengan menggunakan sabut dari kelapa itu sendiri tapi untuk hasil yang lebih halus biasanya menggunakan amplas ya jadi di amplas digosok dengan amplas agar hasilnya itu lebih licin kemudian yang berikutnya nah ini dia nih contohnya ini contoh dari batok kelapa atau tempurung kelapa yang baru di kupas ya yang siap kita olah menjadi produk rajinan dan ini hasil yang telah diolah oleh pengrajin jadi dia dilakukan proses pengamplasan atau membuat licin dari tekstur si batok kelapa tersebut oke yang berikutnya kita masuk kepada kemasan nah untuk pengemasan kemasan sendiri masing-masing produk itu dia memiliki pengemasan yang berbeda ya contohnya untuk makanan itu kan memiliki kemasan tersendiri bagaimana sih agar makanan tersebut bisa bertahan lebih lama nah sama halnya dengan kerajinan jadi kerajinan bahan limbah keras ini kita bisa menggunakan beberapa atau berbagai macam kemasan nah tujuannya itu pun dia adalah untuk melindungi produk dari cuaca kemudian guncangan dan benturan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya jadi itu fungsi dari kemasan ya jadi dia tidak hanya mempercantik tampilan luarnya saja tapi dia memiliki fungsi yang jauh lebih penting yaitu melindungi produk tersebut dari cuaca kenapa? karena kalau dari bahan-bahan keras tadi dia terlalu lama terkena sinar matahari maka warnanya tadi yang tarinya terang itu dia akan lama-lama akan memudar ya jadi dengan adanya kemasan tersebut kita bisa melindungi produk tersebut dari cuaca ini salah satu contohnya ya kemasannya ini terbuat dari kardus kita masuk ke bagian B yaitu pengemasan produk kerajinan bahan keras oke kerajinan ini berukuran relatif cukup besar sebagian besar itu dia tidak dikemas hanya biasanya dia menggunakan plastik bening saja ya agar tampilannya itu dia bisa terlihat biasanya itu hanya lapisan bawahnya saja dia menggunakan pengeras kemudian kerajinan yang berukuran kecil itu biasanya penampilannya itu jauh lebih menarik produknya itu dia dikemas tujuannya apa yaitu agar terlihat anggun estetik dan lebih tahan lama nah ini ini contohnya ya ini frame dari bambu yang dikemas menggunakan kardus ya sebuah bingkai nih bambu vertikal yang dirajit dengan tali kemudian dikemas dengan kemasan seperti ini gunanya plastik bening ini apa agar disini kalian bisa melihat isi dari kemasan tersebut ya jadi tidak murni menutupi kemasan tersebut nah mungkin ini yang dapat ibu sampaikan pada kali ini apabila kurang jelas boleh ditanyakan langsung kepada ibu untuk materinya pun sudah ibu berikan ya sudah ibu berikan di classroom pada minggu lalu semoga itu sudah dipelajari dan untuk anak-anak ibu ibu ingin mengingatkan untuk LK1 yang kemarin belum mengerjakan tolong segera dikerjakan ibu tumbuh paling lambat hari Senin tanggal 17 Agustus kalau selesainya lebih cepat ya akan lebih baik ya jadi nanti jika nilai untuk yang pertama tugas pertama tadi masih kosong otomatis kalian akan ibu berikan tugas tambahan bagi yang memang belum menyertakan tugas yang pertama ya oke nah sekarang silakan ditanyakan apabila ada yang ditanyakan silakan sedisa mungkin ibu akan menjawabnya kemudian untuk tugas yang kedua itu akan menyusul tugas keduanya disini kalian akan melakukan observasi observasi yang biasa kita lakukan itu kan secara langsung nih nah kalau disini enggak disini kalian akan melakukan observasi tapi hanya melihat saja di internet nah disitu kalian akan melakukan pengamatan langsung nanti disana ibu minta kalian menyertakan motif motif yang bisa kalian ambil dari internet itu kemudian menjelaskan makna dari simbol tersebut ya jadi kan masing-masing produk itu dia dibuat pasti memiliki makna tersendiri nah dan situ tugas kalian adalah memberikan makna apa yang terkandung dalam simbol tersebut kalau misalkan kurang jelas nanti materi yang pada pertemuan pertama bisa dibuka kembali karena disana ada ibu berikan jenis-jenis kerajinan yang memiliki simbol tertentu jadi nanti bisa dibuka kembali materi sebelumnya kemudian nanti kalian cari sebagai referensi di internet kemudian nanti hasilnya itu akan kalian upload langsung pada classroom oke nanti hasilnya itu silahkan di upload langsung pada classroom nah ini nih satu pada prakari yang paling kalian tanyakan adalah prakteknya buka kan nih kita laksanain prakteknya oke untuk praktek itu kita laksanakan nanti setelah ulangan harian ya jadi setelah materi ini tersampaikan akan ada tugas lembar kerja yang berikutnya yang kedua setelah selesai kalian akan laksanakan ulangan harian setelah itu kita baru fokus pada perencanaan dalam pengolahan kegiatan praktek prakteknya apa yaitu masih meliputi kerajinan bahan kerat oke jadi ibu tekan kan kembali kerajinannya nanti dalam bentuk menggunakan bahan keras boleh menggunakan bahan lainnya tapi dominan yang digunakan adalah bahan keras oke baik itu rotan batok kelapa kayu terserah yang jelas nanti bahan utamanya harus dari bahan keras kira-kira seperti itu Pak Muhyib saya kembalikan kepada Pak Muhyib apakah ada pertanyaan dari anak-anak belum ada sementara belum ada ya belum ya oke satu lagi ibu sampaikan ya sama di kelas 8 tadi jadi tolong yang benar-benar join ini benar-benar mengikuti dari awal kenapa jadi pada saat kalian mengikutinya 15 menit terakhir itu akan terlihat itu absen kalian akan tetap dianggap tidak hadir atau tidak mengikuti jadi pada sistemnya ini join di awal dan di akhir itu akan terlihat waktunya oke seperti itu jadi kalian tidak bisa bohong bu saya ikut kok dari awal sampai akhir nah itu kan hanya ucapan nih nah tapi yang pada sistemnya itu akan tercetak disitu akan terlihat kalian masuknya jam berapa keluarnya pun jam berapa sebenarnya gak repot ya disini kan kalian hanya menyaksikan hanya mendengarkan dan mengamati apa sih yang disampaikan oleh bapak ibu guru sebenarnya kan seperti itu sama halnya pada saat kita di kelas ya kan sama halnya pada saat kita di kelas ada interaksi yang membedakan adalah interaksi kita secara langsung jika ingin bertanya kita bisa langsung melemparkan pertanyaan kemudian dipulai dengan jawabannya beda halnya dengan disini ya kita melalui chatnya saja tapi intinya itu sama memberikan pembelajaran kepada kalian semoga apa yang disampaikan itu bisa kalian cerna dengan baik kemudian bisa berguna untuk kalian sendiri ataupun untuk orang lain kira-kira seperti itu sebentar ya ibu cek siapa tahu ada sudah ada pertanyaan yang masuk nah ini ada pertanyaan nih apa sih perbedaannya ini Nadia Puat 9A dari Nadia Puat 9A apa perbedaan teknik membuat dan cara membuat nah teknik membuat dengan cara membuat oke sekarang kita ambil contohnya seperti ini pada saat kalian ingin mengolah yang namanya kerajinan dari batok kelapa nah itu tekniknya tekniknya yang kalian gunakan itu apa tekniknya yang kalian gunakan itu apa otomatis adalah apa yaitu apa ada yang tahu tidak jadi teknik yang digunakan adalah menggunakan teknik asa jadi dia disini kalian harus mengamplas otomatis dia teknik sama cara membuat ini kurang lebih sama ya bagaimana sih caranya supaya produk dari batok kelapa itu bisa kalian gunakan nah disitu bisa melalui pengamplasan yang seperti ibu bilang tadi kemudian bisa dibersihkan kemudian bisa dibersihkan dengan kaca atau bisa menggunakan pernis itu agar tampilannya jauh lebih menarik jadi kalau antara teknik dengan cara membuat itu sebenarnya kurang lebih sama ya dia intinya adalah bagaimana sih produk itu bisa terbentuk sesuai dengan yang harapan kalian tadi mungkin seperti itu atau kalau mau lebih lebih rinci lagi seperti ini pada saat kalian ingin membuat yang namanya kerajinan bahan lunak nih ya kerajinan bahan lunak itu kan tekniknya macam-macam tuh ada yang teknik pijit ada yang teknik tekan ya kan kira-kira seperti itu nah jadi bagaimana sih caranya nah kemudian kembali lagi ke pertanyaannya tadi cara membuatnya tadi misalkan kita ingin membuat yang namanya gerabat tekniknya seperti apa yang kita gunakan ya itu menggunakan teknik pijit atau tekan nah cara membuatnya seperti apa dipijit atau ditekan kurang lagi sama ya nah kira-kira seperti itu kemudian ada lagi tidak pertanyaannya oh iya satu lagi mau ibu sampaikan untuk mengisi teori atau materinya ini memang disampaikan oleh ibu tapi untuk tugasnya itu akan diberikan oleh guru masing-masing ya untuk kelas 9A sampai dengan kelas 9F itu akan ibu berikan langsung pada kelas room ibu sedangkan untuk kelas selanjutnya untuk kelas G sampai dengan K itu akan diberikan oleh ibu Mardiancis intinya tugas yang diberikan itu tidak jauh berbeda dari materi yang sudah diberikan pada hari ini bisa jadi ibu menyertakan gambar nih pada tugas pertama nah untuk ibu Mardiancis kemungkinan besar beliau akan terbalik disitu kalian diminta untuk menyertakan gambar jadi intinya sama ya tugasnya itu sebenarnya sama tidak jauh dari materi yang ibu berikan jadi tidak ada masalah ya untuk penyampaian teorinya saja yang bisa ibu paparkan secara langsung untuk tugasnya itu tidak itu tugasnya itu kembali kepada guru masing-masing ya karena itu tugasnya itu kan nanti akan dikirim pada classroom masing-masing memotong batok kelapa itu ibu bagaimana sih batok kelapa tetap utuh itu gimana ya ibu sedangkan nah oke jadi gini jadi batok kelapanya itu harus benar-benar dipilih cari batok kelapa yang tidak terlalu keras kenapa kalau keras itu pada saat ingin kalian olah atau kalian bentuk itu otomatis akan mengalami adanya pecahan-pecahan atau hancur ada itu pernah waktu kelas 8 siswa yang ingin membuat kerajinan dari batok kelapa dia mengambil pecahan-pecahannya saja nah sebenarnya bisa dari batok kelapa utuh nah tapi dia harus benar-benar memperhatikan tekstur dari batok kelapanya itu apakah dia kelapa yang tua ataukah yang muda kira-kira seperti itu ibu tadi saya kepencet nih tapi terulang katanya oh gak masalah emoja ya akhirnya saya masuk kembali gak masalah ada lagi yang mau ditanyakan nah ini ada lagi pertanyaannya pada saat siaran videonya ini terkeluar kemudian apa ini di akhir tinggal 5 menit jadi aksennya bagaimana mungkin Pak Muhyib yang bisa membantu ya menjawab ya ada siswa ini menanyakan pada saat dia join nih kemudian keluar dan masuk kembali itu tinggal 5 menit jadi aksennya itu bagaimana mohon penjelasannya Pak Muhyib baik terima kasih Mbak Yuni untuk membantu menjawab terkait siswa yang masuk di awal kemudian setelah itu dia keluar kemudian di 5 menit ataupun 10 menit terakhir baru masuk itu sudah semuanya tercatat ya tercatat di sistem misalkan siswa masuk pada pukul 10.30 kemudian dia 10 lebih 40 menit dia terkeluar disitu sudah ada keterangan live live nya itu keluar dari room nah dia ketika masuk lagi di bawahnya lagi nanti ada keterangan di sistem ini masuk jam berapa kemudian keluar lagi jam berapa artinya setiap dia masuk keluar itu semua jamnya menitnya semua tercatat ya nanti akan kita apa namanya kita berikan mungkin ya hasil absen itu di kemudian hari saat ini yang sedang berlangsung recapnya semuanya terkumpul mulai dari pertama sampai terakhir itu setiap mapel ada recapannya masing-masing mungkin seperti itu dan juga saya sampaikan kepada anak-anakku semua yang kelas 9 mohon betul-betul diikuti ya diikuti dengan baik karena waktu sekolah kalian itu tidak lama karena nanti saat ini memang kondisi lagi pandemi ya mohon dimaklumi tetapi tetap diikuti ya apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru itu diikuti dengan baik mungkin seperti itu mbak Yuni bisa dilanjutkan mungkin ini tinggal 10 menit lagi bisa simpulan dan closing ya oke jadi terima kasih ya sama-sama makasih pak muhip oke jadi itu tadi penjelasan dari pak muhip ya jadi pada saat kalian join keluar kemudian masuk kembali itu tidak masalah karena datanya pun langsung terekam pada sistem nah nanti absennya itu akan diberikan rekap absennya itu akan diberikan kepada guru kita atau kepada guru mapel masing-masing kemudian untuk kelas 9 tadi seperti yang diingatkan pembelajarannya kan tidak lama tuh ya jadi waktu kalian belajar di sekolah itu sebenarnya hanya beberapa bulan saja jadi benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin jika ada pertanyaan atau ada yang membuat kalian pusing dengan materinya silahkan ditanyakan langsung kalian bisa jawab priburunya atau telpon langsung itu tidak masalah pasti akan diterima dengan baik asalnya itu memang baik kemudian untuk materi kali ini mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan mengenai kemasan tadi yang kita bahas tadi kan adalah hasil produk dari kerajinan bahan keras bagaimana sih caranya kemudian contohnya seperti apa kemasan yang baik itu bagaimana jadi hanya seperti itu ya untuk tugas yang berikutnya silahkan nanti ditunggu saja di classroom masing-masing tolong dikerjakan sesuai dengan waktunya jadi usahakan tepat waktu dalam mengerjakan jangan nanti sudah habis batas waktunya baru kalian kirim ya otomatis tugas yang sebelumnya pun akan menumpuk jadi kira-kira seperti itu akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati